Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Coba datang di channel saya Dan kali ini saya akan membuat Sebuah konten Yaitu Menerbangkan DGI Spark Dengan menggunakan Laptop dan aplikasinya Seperti biasa Saya menggunakan aplikasi Litchie Litchie versi 4.1.7 Yang biasa saya pakai Tidak masuk Saya pakai Litchie versi 4.1.4 Oke Nah ini Dispark ya Oke ini Nanti saya akan screen record Dan selanjutnya saya akan membuat Hari ini mau Butuh 360 ya 360 Oke teman-teman sekalian Jadi kita langsung saja ya Hari ini Seperti yang saya sampaikan tadi Usahnya ini saya sudah screen record Di monitor laptop saya Jadi kita keterbangkan DGI H5 Terima kasih Laptop ya Tidak dengan Laptop ya Tidak dengan Dengan menggunakan Aplikasi Litchie Dan menggunakan Emuator Knock Ya Ini Jadi hari ini Sudah saya buka nih Knocknya Ya disini ada Litchie ya Saya klik aja Jadi hari ini Recananya saya akan Mengambil Butuh panorama 360 derajat Ya Tapi Tidak menggunakan HP Menggunakan Pabrikasi Litchie Yang Sudah saya install Di laptop Dengan menggunakan Emulator Knock Oke ini sudah kebuka Saya sambungkan Tinggal saya sambungkan saja Apa namanya Remote nya Sekarang Saya indukkan Spark nya Sudah Terlalu Cari Koneksi Interna Wifi nya Disambungkan dulu Ke laptop Sudah ada Tertulis Sudah ada Spark RC 76002 Jadi Diponekan Sudah terdetek Oke Nah Nah kelihatan Memang masih patah-patah Ya Dan ini Kawan-kawan Saya menggunakan Laptop Jenis Asus I3 Code Belum dapat GPS Terima kasih Karena saya Buin di luar Ini ya Saya akan Tidak 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 Luar Ya Empat Masih 5 8 Sabar Karena ini Tempatnya Ini saya Di wilayah sekolahan Kalau menggunakan HP Cepat sekali Sudah 10 Berarti sudah bisa Kita Take off Sudah Take off Take off Tidak Tidak Ini kita Tidak 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 Terima Tidak 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 lalu kita pilih activity kita pilih foto panorama ya setelah aja otomatis ya sudah mulai foto otomatis 34 foto dapat dilihat di monitor di laptop agak susah sudah jika seperti ini kawan-kawan sekalian santai saja bisa kita tinggal ngopi dia otomatis bekerja itu baru dapat 8 dari 34 foto 9 terus anginnya lumayan kencang ini jadi saya akan membuat foto panorama 360 derajat 34 foto baru 18 16 ini saya pindah di dalam ruangan ini bisa dikatakan dalam ruangan ya jadi tertutup dengan atap jelas namun drone-nya di luar tetap bekerja dia walaupun gambarnya patah-patah ya karena ini di laptop sih 25 dia masih bekerja sudah 31 32 32 32 33 dan terakhir 34 34 37 38 38 38 38 39 39 38 39 40 41 selamat menikmati selamat menikmati dan semoga video ini bermanfaat bagi yang menyukai video ini silahkan subscribe dan like terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati